Selamat siang dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Gumbo Karno Oke pada siang kali ini Atau kesempatan kali ini Saya memenuhi Janji saya Untuk pengetesan Driver M2 Atau M2 Mikro 2 Jadi Ini yang kemarin Di video sebelumnya Sudah saya Videokan Ini sudah saya rakit Sudah saya Pasang transistor Dan PSU Saya menggunakan 2 transistor Dan tegangan Saya menggunakan 45 VAC Yang jadinya Sekitar 63 VDC Oke Untuk M2 ini Setelah saya Pasang Saya tes Ternyata ada Sedikit problem Ada sedikit masalah Jadi Setelah saya Bunyikan Suaranya serak Suaranya serak Dan Di volume kecil Maupun Volume besar Jadi Serak Jadi serak Mengikuti volume Biasanya serak itu Di volume kecil saja Atau Jika dibesarkan Tidak serak Tapi ini tadi Serak Baik volume kecil Maupun besar Oke Setelah saya Ganti Dua komponen Sudah Hilang seraknya Ya Komponen yang saya ganti Ya ini Ya lor ya Nah ini KSE 340 Dan Kapasitor 331 Ini yang terpasang Di PCB Kemarin Nah saya ganti Tipe Sesuai Untuk transistornya Sesuai PCB Ya ini GE Atau MGE 340 Dan Untuk kapasitornya Tertulis di PCB 221 Saya ganti Menjadi 101 Atau 100 BF Ya Lalu saya tes lagi Ternyata Seraknya Hilang Ya Jadi Seperti itu ya Oke Untuk Pengetesan Pengetesan Sebelum kita pasang Speaker ya Saya sarankan Untuk pengetesan Jangan Dipasang Speaker Terlebih dahulu Ya Jadi Setelah kita rakit Seperti ini Kita pasang Transistor Final Kita Kasih Tegangan Jadi Jangan Dipasang Speaker Dulu Ya Jangan Dipasang Speaker Dulu Kita tes Apakah Normal Atau tidak Caranya Gimana Nah Inputnya Jangan Dipasang Dulu Inputnya Jangan Dipasang Dulu Dan Saya Sarankan Untuk M2 Ini Lebih Baik Lebih Bagusnya Lagi Kita Pasang Speaker Protektor Kita Pasang Speaker Protektor Nah Ini Saya Menggunakan Speaker Protektor Ini Saya Pasang Speaker Protektor Jadi Speaker Akan Lebih Aman Meskipun Sebelumnya Kita Tidak Pasang Speaker Tapi Tetap Kita Pakai Speaker Protektor Ya Oke Caranya Mudah Seperti Ini Sudah Saya Rakit Tapi Input Belum Saya Pasang Ini Speaker Saya Copot Dulu Ya Saya Contohkan Seperti Ini Input Tidak Dipasang Juga Tidak Masalah Jadi Pengetesannya Seperti Ini Sudah Semua Saya Nyalakan Saya Nyalakan Itu Speaker Protektor Sudah Jalan Oke Kita Tinggal Ini Aja Untuk Input 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 Bisa Kita Sentuh Seperti Ini Kalau Lampu Ini Menyala Lap Lap Setelah Kita Sentuh Input Seperti Ini Seperti Ini Berarti Driver Ini Sudah Normal Jika Lampu Menyala Terus Tanpa Berkedip Kita Nyalakan Langsung Menyala Itu Ada Masalah Berarti Atau Kita Pegang Input Tidak Berkedip Berarti Ada Masalah Seperti Itu Jadi Saya Sarankan Untuk Pengecekan Pertama Atau Pengetesan Pertama M2 Ini Menggunakan Speaker Protektor Dari Tolenjati Sudah Mengeluarkan M2 Yang Plus Speaker Protektor Kalau Yang Mau Pakai M2 Sudah Ada Produk Terbarunya M2 Plus Speaker Protektor Bukannya Saya Promo Tapi Saya Mengikuti Saya Lihat Di Channel Tulenjati Sudah Mengeluarkan M2 Plus Speaker Protektor Tentunya Harganya Agak Mahal Sedikit Dibandingkan Yang Tanpa Speaker Protektor Oke Langsung Kita Langsung Tes Dengan Musik Oke Input Saya Pasang Ini Sudah Saya Matikan Oke Input Saya Pasang Ini Input Di PCB Saya Pasang Dulu Oke Sudah Lalu Speaker Saya Pasang Oke Sudah Untuk Input Seperti Biasa Langsung Dari HP Seperti Ini Saya Cari Lagu Dulu Bentar Oke Masih Sponsor Oke Saya Lewati Dulu Musik Sudah On Power Akan Saya On Bisa Dilihat Nanti Di Lampu Protektor Oke Sudah Menyala Ya Berarti Power Oke Akan Saya Angkat Volumenya Loh Nah Benar Oke Saya Besarkan Lagi Lagi Dari oke saya kecilkan untuk karakter m2 ini low ya jika kita beli sesuai apa adanya dari tolenjati ini karakternya low selamat menikmati oke saya kecilkan dulu akan saya cek DCO nya oke kita cek DCO di sana sudah ada opometernya oke saya cek dulu biasnya ya biasnya oke terlihat ya bias main 2624252 ya terlihat ya oke sekarang yang positif ya 242326 ya jadi seimbang untuk eh tegangan bias sekarang saya cek untuk tegangan DCO nya oke bisa dilihat ya ini speaker out ya ini speaker out ini kabel ke sana saya coba besarkan untuk DCO memang tidak bisa diem ya lor ya untuk m2 ini sangat sulit untuk diem tapi masih aman lor itu masih aman ya untuk speaker makanya saya sarankan untuk pasang speaker protector biar lebih aman ya lor ya oke oke akan saya ganti lagu setelah saya kecilkan salah ganti lagu DJ kita coba lagu dari channel Mas Kipi BDL selamat menikmati ya jadi karakter low nya karakter low nya sangat kental sekali lor sangat kental sekali karakter low nya ya oke saya kira cukup sekian dulu untuk pengetesan M2 ini ya jadi saya sudah menjawab request dari Mas siapa kemarin yang minta di buatkan video untuk Jackson M2 atau tes M2 oke lor tetap semangat tetap semangat dalam belajar untuk yang pemula untuk yang sudah senior Monggo silahkan di koreksi koreksi kalau ada kesalahan ya jadi kita sama-sama belajar oke lor terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati